Makanya ini yang dimaksud oleh penulis Rahimahullah, Imam Abid Tahan Ya kita lihat disini judulnya apa? Memakan harta anak yatim secara zalim Anak yatim yang dimaksud oleh beliau, siapa disini? Ya itu Ya Nah, jadi anak kecil, laki atau perempuan, bapaknya meninggal Kemudian meninggalkan harta yang banyak Ya Karena kalau gak ada hartanya Kalau gak ada hartanya bisa dimakan ya harta anak yatim itu dengan secara zalim Mau secara zalim, mau ikhlas juga gak bakal bisa dimakan ya Makanya disini yang dimaksud adalah anak kecil, laki, perempuan, bapaknya meninggal Hartanya banyak Kalau gak ada hartanya bagaimana? Dibantu Yang diwanti-wanti adalah yang hartanya banyak Ini hati-hati Itu anak kecil dia Gak tahu kalau duit dia banyak Misalkannya bapaknya meninggal Kekayaannya misalkannya 12 miliar Ada gak orang kekayanya 12 miliar? Normalnya berapa? Orang kaya itu nampaknya berapa sih? 5 miliar mungkin orang punya tabungan 5 miliar Anaknya misalkannya Anaknya misalkannya ada 5 Ya Perempuan ada 2 Laki-laki ada 3 Sama istrinya 1 Maka dari 5 miliar ini istrinya dapat bagian Seper Seper delapan Seper delapan dari 5 miliar Sisanya Buat anaknya Anak laki-laki dan perempuan Yang lainnya dapat apa enggak? Gak dapat Karena terhalangi oleh Anak Jadi kalau ada istri Istri dapat Seper delapan Kemudian orang tuanya Orang tuanya mayat Berarti mbah sama kakeknya anak-anak Mereka masing-masing dapat Seper enam Sisanya Buat anaknya itu Yang laki-laki dapat 2 kali Jatah perempuan Kalau yang perempuan dapatnya setengah miliar Berarti yang laki-laki dapatnya Satu miliar Yang jelas Kekayaannya banyak sekali Ini anak kecil Yang bapaknya meninggal Dia gak tahu Dia punya duit banyak Dapat dari harta Waris Dia gak tahu bentuknya Dia gak pernah megang duitnya Dan dia kalau dikasih juga Gak bisa belanjainnya gitu Sementara yang dia butuhkan apa Makan Pendidikan Ya kan Dia di sekolah NSD Kemudian SMP SMA Terus kuliah Pendidikan Quran Dan seterusnya Biayanya dari mana Dari duit sendiri Uang duitnya dia banyak Ya kan Setelah dibagi warisan Ternyata Harta dia dapat Misalnya 1 miliar Banyak 1 miliar Cukup ya Sampai gede 1 miliar Cukup insya Allah Ya Jadi ini Yang dimaksudkan oleh penulis Rahimahullah Ya Dia itu gak tahu apa-apa Itu anak kecil Gak tahu dia punya duit Banyak Bahkan kalau dikasih ya Dia gak bisa megang duit Atau mungkin Kalau dikasih bisa hilang kali Duitnya Dari harta warisan sekian Dia dapat jatah mobil 1 Misalnya Dikasih mobil buat apa dia Belum bisa Ya Makanya Ini harta Perlu untuk Dijaga Ya Perlu untuk dijaga Dan Anak yatim disini Dia perlu Apa namanya Pengelolaan Dia perlu Pendidikan Dia perlu Seseorang yang Menggantikan posisi bapak Maksudnya apa Yang nyekolah ini itu kan bapak Yang ngasih makan kan bapak Nah berhubung nih Anak gak ada bapak Tapi duitnya banyak Butuh Orang yang ngelola Nah ini hati-hati nih Orang yang ngelola Ya Makanya Islam datang Mengatur Ya Tentang Pengelolaan ini Jadi Banyak Ya dalil-dalil Yang menunjukkan Tentang Kita Mengelola Anak yatim Diantaranya Nabi mengatakan Apa Ana Waka Firul yatim Kahatein Nah Nabi mengatakan Aku Dengan orang-orang Yang Mendidik Anak yatim Mengelola Anak yatim Mengurus Anak yatim Membiayai Anak yatim Dan yang Serisal dengannya Itu Dekatnya Udah kayak Begini Iya Dekat banget Ini kalau begini kan jauh Dua tangan Dua jari Dekat banget Ini diantara Keutaman yang Disebutkan Tentang Ngurusin Anak yatim Orang yang ngurusin Dapat Orang yang ngasih duit Dapat Semuanya yang ngelola Ini Termasuk yang Disebutkan Dalam adit ini Mereka Memiliki Pahala Yang luar biasa Orang yang ngurus Anak yatim Pahalanya Besar Nah Kemana-mana Jadi orang yang baik Sama anak yatim Kemudian dia Ngurusin kebutuhan Nah Sehari-harinya Dia memiliki Pahala yang besar Dia memiliki Kedudukan yang tinggi Nanti Disolgakan bersama Dengan Nabi S.A.W Kenapa? Gara-gara Perbuatan baik tersebut Dia mau Ngurusin Anak yatim Ini Orang-orang Yang Istilah kita bilang Dapat hidayah Dari Allah Ya Sebagian mereka Menginfakan Hartanya Ya Mengeluarkan Hartanya Demi Ngurusin Anak yatim Ya kan Karena mereka sayang Sama anak yatim Karena mereka Lemah lembut Sama anak yatim Karena mereka Baik Berani mereka Neluarin duit Gimana caranya Biar Anak yatim ini Ada yang Menjagain Ada yang Ngurusin Tapi di satu sisi Ada orang-orang yang Bahasa kita Na'udzubillah Menzalik Gitu kan Orang-orang yang Jelek Ya Orang-orang yang rusak Orang-orang yang rakus Dia Berani Ngambil Hartanya Anak yatim Maka kita Lihat Orang itu Macem-macem Ya mereka Tingkatan-tingkatan Model-model Orangnya Ya ada Orang-orang yang Baik sama Anak yatim Ya dia Keluarin duit Sebanyak-banyak Keberani keluar Demi Ngurusin Anak yatim Emang dia Dasar sayang Sama anak yatim Tapi Ada Sebagian orang yang Memang hatinya Keras Ya hatinya Keras Bahasa kasarnya Udah kayak binatang Ya mohon maaf Bahasa kasarnya Seperti itu Dia rakus Rakah sama Harta Anak yatim Bahkan dia Ngambil kesempatan Berhubung Ini anak Belum ngerti Apa-apa Ini anak Gak tahu Dia tuh punya Duit yang banyak Maka Diambil Hartanya Sama Orang yang Ngurusin Pelakunya bisa Pamannya Omnya Orang yang Dekat dengan Bapaknya Kemudian Ada orang yang Memang Mengambil Harta Anak yatim Ngambilnya itu Dikit-dikit Bertahap Dan memang ini Boleh Ya Dia ngambilnya Artinya apa Dia mengambil Dengan cara Yang ma'ruf Dia mengambil Dengan cara Yang baik Ya karena Memang Kalau misalkannya Seseorang Ambil Harta Anak yatim Dengan cara Yang baik Boleh atau Tidak Boleh Sebagaimana Nanti di akhir Akan disyaratkan Oleh penulis Rahimahullah Ya Jadi Kalau misalkannya Dia ngurusin Anak yatim Kemudian Dia makan Harta anak yatim Karena memang Dia butuh Beda Kalau dia orang kaya Kalau dia orang kaya Dia paling harapnya Ikhlas aja Semuanya udah terpenuhi Kan ada orang Yang ngurusin Anak yatim Tapi Biasa-biasa aja Artanya Bukan orang Bukan orang kaya Cuma dia ngorbanin dirinya Ini anak yatim Tiap pagi Di antar sekolah Dijemput Disiapin makan Dimadiin Dan seterusnya Hartanya Dijagain Ya maka Orang yang Seperti ini Dia Boleh Makan Harta Anak yatim Karena memang Dia butuh Dan Dia ngurusin Ngurusin Anak yatim itu Akan tetapi Kadang-kadang Ada Syetan datang Ada orang Niatnya baik nih Ada Syetan datang Dia Menterjemahkan Memakan Harta Anak yatim Dengan cara Yang ma'ru Sehingga Apa Dibisikin Dia punya Telinga Kepalanya Dibisikin Makan Harta Anak yatim Dengan cara Yang ma'ru Yang semestinya Tapsirannya Cuma segini Dia bisa Napsirin Segini Iya kan Setan datang Sehingga apa Sehingga Dia mulai Berani Nih anak yatim Mumpung Hartanya Banyak Iya kan Karena dia butuh Dia beli Handphone Yang mahal Dia beli Motor Yang Paling Harbiasanya Kalau Asal bisa Nantara Mas sekolah Mungkin Beli motor Ya mungkin Motor yang Sekan Yang asal bisa Jalan Masih bagus Yang mungkin 10 juta Tapi dia Ngerasa Saya kan yang Murus Butuh motor Beli motor yang harga 35 juta Iya kan Bisa jadi Kenapa Karena awalnya Boleh tidak Makan harta Anak yatim Dengan cara yang baik Jawabannya boleh Tapi kadang-kadang Sentan ini datang Bisikin Ini kan Kamu lagi Beli anak yatim Duitnya banyak Buat komunikasi Sama saudara-saudaranya Beli handphone Yang 5 juta Padahal beli handphone Yang 1 juta Setengah 2 juta Kan bisa Tapi dia Dibisikin Sama setengah Wah ini Anak yatim Perlu ini Perlu ini Perlu ini Dia beli laptop Yang harganya 25 juta Padahal buat dia sendiri Yang sering make Atau Anak yatim Butuh Hiburan Apa Dia bawa pedufan Seminggu sekali Paling kan Orang pedufan Setahun sekali Cukup Memang ini Cara yang ma'ruf Boleh Sekalian diri kita Jalan-jalan Duit anak yatim Sekalian bayarin dia Sekalian bayarin kita Tapi setengah Bisikin Ini kan dunia anak yatim Bawa singguh sekali Anak yatimnya ada lima Anak dia ada sembilan Bayarin semua Pakai duit anak yatim Ini mungkin Setan datang Ya bisik Bisikin dia Sehingga dia dengan bebas Apa Menterjemahkan Memakan Harta anak yatim Dengan cara yang Yang ma'ruf Ya Ini Apa namanya Orang yang memang Dasarnya Dia udah Udah rusak Ya dia udah rusak Sehingga dia Makan Harta Orang Dengan cara yang Batil Dia memanfaatkan Kebutuhan dia Dia memanfaatkan Kebutuhan anak yatim Anak yatim ini butuh Jalan-jalan Kalau tadi kita bahasakan Keduhan Satu semester Sekali cukup Dia tiap minggu Gitu kan Memanfaatkan Kebutuhan anak yatim Sekalian dia nimbrung Memanfaatkan Kelemahan anak yatim Anak yatim ini bisa diboongin Kalau udah gede Udah gak bisa diboongin Dia memanfaatkan Dikitnya ilmu Bumbung ini Masih kecil Sehingga dia bebas Memakan harta Dengan cara yang Batik Makanya datang ini Syariat Mencegah Syariat ini Jagain harta Anak yatim Dan Mengelola Bahkan Syariat Menekankan Jangan macam-macam Sama hartanya Anak Anak yatim Ya bahkan Syariat Menegaskan Syariat Menganggap Makan Harta Anak yatim Dengan cara yang Zolim Ini tergolong Dosa Dosa besar Bahkan Syariat Mensifatinya Dengan apa Dengan Itu perkara Yang Membinasakan Ya Perkara yang Membinasakan Bagi pelakunya Di dunia Ataupun Di akhirat Ini kita lihat Dalilnya Ini yang ada Di halaman 34 Di halaman 34 Dalil yang terakhir Hadir Dikatakan apa Nabi SAW Beliau bersabda Ijetanibus Sabal Mubikon Jauhila Tujuh dosa Yang Membinasakan Fada Karamin Ha Aklum Alil yatim Disebutkan Salah satu Tujuh dosa Yang membinasakan Itu adalah Memakan Harta Anak Yatim Dan banyak Hadis yang Menunjukkan Akan Hal tersebut Ya Makan Harta Anak Yatim Termasuk Dosa Besar Termasuk Dosa Yang Membinasakan Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Hukuman Makan Harta Anak Yatim Dengan Cara Yang Zolim Allah Sebutkan Di dalil Yang pertama Dalil Yang pertama Di halaman 33 Surat An-Nisa Ayat 10 Allah Menyebutkan Sesungguhnya Orang-orang Yang Ya'kuluna Memakan Amwal Hartanya Anak-anak Yatim Dimakan Dengan Cara Yang Zoliman Zolim Innamaya Uluna Sama Saja Mereka Makan Fi Butunihim Di dalam Perut Mereka Naran Sama Saja Kayak Makan Api Neraka Saja Dan Mereka 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 Akan Masuk Kedalam Neraka Yang Menyalah Nyalah Makan Ini Dosa Orang Makan Harta Anak Yatim Di Dunia Di Dunia Seakan-Akan Dia Masukkan Api Kedalam Perutnya Dia Makan Harta Nayatim Dengan Cara Yang Dolim Harta Yang Sebenarnya Tidak Halal Buat Dia Harta Yang Sebenarnya Tidak Halal Buat Dia Dia Makan Nah Dia Makan Maka Sama Saya Dia Memasukkan Api Kedalam Kedalam Perutnya Maka Disini Kita Perhatikan Yang Allah Sebut Bahasanya Apa Allah Mengatakan Tadi Bahasanya Yakuluna Yang Belajar Bahasa Arab Akal Layakul Artinya Makan Kenapa Disebutnya Makan Padahal Kalau Dibeliin Motor Baru Dibeliin Mobil Dibeli Atau Jalan-jalan Kedufan Kan Tidak Makan Cuma Kebutuhan Kenapa Dikatakannya Makan Karena Kebanyakan Memang Harta Itu Ya Bahasanya Itu Dimakan Bahasanya Dimakan Akan Tetapi Hukumnya Tidak Berkaitan Dengan Makan Saja Dipakai Beli Handphone Dipakai Beli Kendaraan Dipakai Sesuatu Yang Sudah keluar Dari Cara Yang Maruf Ini Termasuk Ini Termasuk Jadi Perkara Apa Saja Kalau Misalnya Ada Orang Dia Punya Pikiran Manfaatin Harta Anak Yatim Walaupun Dia Tidak Makan Kemudian Dia Taruh Buat Usaha Dia Mumpung Anak Yatim Artinya Banyak Dia Taruh Buat Mengelola Usahanya Buat Mengembangkan Bisnisnya Anak Yatim Tidak Dapat Keuntungan Yang Untung Malahan Dia Ini Sama Dengan Yang Allah Sebutkan Siapa Saja Yang Makan Harta Anak Yatim Secara Zalih Ya Kenapa Disebutkan Makan Ya Sebagaimana Tadi Kita Sebutkan Karena Memang Bahasa Kita Namanya Orang Maka Harta Anak Yatim Ya Pada Umumnya Kita Bilangnya Apa Itu Sifulah Burani Banyak Makan Harta Anak Yatim Dengan Cara Yang Zalim Padahal Cipulan Beli Rumah Baru Pakai Harta Anak Tidak Dimakan Beli Rumah Tapi Bahasa Kita Bilangnya Apa Makan Ya Jadi Kebanyakan Yang Dimanfaatkan Oleh Orang Di Luar Haknya Ini Kita Bahasakan Makan Makanya Apa Hukumannya Apa Hukumannya Makan Lagi Yaitu Apa Sama Dia Makan Api Dalam Perutnya Dosanya Makan Hukumannya Makan Ini Hukuman Dada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Dalil yang Kedua Surat Al-An'am Ayat 152 Dalil yang Kedua Walatakrabu Malal Yatimi Illa Billati Hia Ahsan Walatakrabu Jangan Kalian Mendekat Jangan Kalian Mendekati Malal Yatim Hartanya Anak Yatim Illa Billati Hia Ahsan Kecuali Dengan Cara Yang Yang Baik Dengan Cara Yang Lebih Baik Dengan Cara Yang Lebih Bermanfaat Artinya Apa Kalau Misalkannya Orang Makan Harta Anak Yatim Dengan Cara Yang Ma'ruf Kemudian Sesuai Dengan Kebutuhan Ini Tidak Masalah Ah Bukan Dia Aji Mumpung Dia Ngambil Harta Sebanyak Banyaknya Kelewatan Dia Balas Dendam Mumpung Ada Ini Gak Benar Seperti Yang Benar Bagaimana Dia Maka Sesuai Dengan Kebutuhan Selama Dia Berjuang Dirinya Nganter Nganter Jemput Anak Yatim Orang Kaya Anak Yatim Buja Banyak Mungkin Mungkin Ngambil Gaji Dari Situ Daripada Ojek Antar Jemput Misalnya Sebulan 500 Ibu Biar Saya Aja Dikurangi Diambil 500 Ibu Buat Dirinya Misalnya Atau Buat Beli Bensin Atau Beli Motor Yang Secukupnya Buat Berantinya Antar Jemput Misalnya Kemudian Dia Nyiapin Makan Buat Anak Yatim Itu Makan Misalnya Dia Nggak Biasa Makan Mungkin Dia Makan Ikan Makan Ayam Susah Ini Berupa Anak Yatim Sekalian Dia Bisa Makan Ayam Mungkin Biasa Makan Ayam Ikan Sebulan Cuma Sekali Dua Kali Ini Bisa Seminggu Sekali Nggak Masalah Dia Nimpurung Disitu Dia Makan Dengan Yang Wajar Karena Dia Udah Capek Dia Masak Ini Nggak Masalah Seperti Ini Cara Yang Makluk Dia Makan Harta Sewajarnya Kita Mau Jalan Jalan Lumayan Buat Tambah Bensin Anak Yatim Ada Tiga Orang Kita Ambil Masing 250 250 250 Nggak Pasal Kecuali Kalau Jalan Jalan Semuanya Yang Nanggung Dia Kita Ambil Semua Ini Yang Kelewatan Misalnya Tidak Tapi Sesuatu Yang Sedikit Tetapi Cara Yang Ma'ruf Ini Cara Yang Ma'ruf Itu Setiap Tempat Setiap Waktu Ini Disesuaikan Tidak Ada Patokannya Dalam Dalam Syariat Tidak Ada Patokannya Tapi Dilihat Biasanya Bagaimana Cara Yang Cara Yang Ma'ruf Makanya Firman Allah Dan Janganlah Mendekati Harta Anak Yatim Ini Merupakan Lampu 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 Merah Wanti Wanti Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Tidak Bilang Walatakul Apa artinya Walatakul Jangan Makan Harta Anak Yatim Tapi Allah Membahasakannya Apa Walatakrob Jangan Jangan Deketin Harta Anak Yatim Yang Lebih Mantap Yang Mana Walatakrob Atau Walatakul Walatakrob Jangan Deketin Apalagi Makan Apalagi Ngambil Deketin Aja Tidak Boleh Makanya Disini Ada Larangan Memakan Larangan Mengambil Dia Satu Paket Karena Dia Apa